PT Wijaya Karya TBK alias WIKA tengah menggarap proyek MRT di Taiwan. Proyek transportasi masal tersebut bahkan sudah dimulai sejak pertengahan tahun lalu. Boyemen Karya itu menargetkan membangun 13 stasiun dan diperkirakan pekerjaan itu akan rampung pada tahun 2021 mendatang. Nantinya akan ada jalur MRT sepanjang 14,3 km yang akan menghubungkan 13 stasiun. Ini bukan proyek pertama WIKA di Taiwan di mana sebelumnya WIKA juga turut menggandeng BUMN Taiwan untuk membangun bandara dengan nilai proyek mencapai 20 triliun rupiah. Dan kita lihat pergerakan saham WIKA pada perdagangan pagi ini yang menguat cukup signifikan di 1,19% di level Rp1.275 per unit sahamnya.